Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah. Kisah Nabi Uzair, bangkit usai tidur seratus tahun. Tidaklah suatu peristiwa disebutkan dalam Al-Quran kecuali mengandung hikmah dan pelajaran yang besar. Salah satu kejadian yang diceritakan dalam kitab Uloh ialah seorang lelaki saleh yang ditakdirkan Allah SWT sehingga ia tidur selama seratus tahun. Ketika bangun kembali, Sang Alim menyaksikan langsung betapa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikannya, orang itu, selama seratus tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya, kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu, menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu, yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang, keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, Saya mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 259 Menurut tafsir para ulama, ayat di atas menuturkan kisah tentang Uzair, seorang nabi yang hidup di tengah Bani Israel dan mengikuti syariat yang dibawa nabi Musa alaihi salam. Rihlah sang nabi Sehari-hari, nabi Uzair senang mengembara dari satu daerah ke daerah lain. Seekor keledai kesayangan menjadi alat transportasinya dalam setiap perjalanan. Pada suatu hari, nabi Uzair tiba di sebuah kawasan bekas permukiman. Ia mengetahui bahwa dahulu terdapat salah satu negeri yang makmur di wilayah ini. Namun, azab menimpa penduduk setempat lantaran kedurhakaan mereka terhadap perintah Allah. Alhasil, yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan. Uzair berhenti sejenak di antara reruntuhan sebuah rumah. Keledai tunggangannya diistirahatkan di dekatnya. Setelah mengeluarkan bekal, ia berkata sembari menghela nafas, Ya Allah, kini aku bersandar di rumah yang dindingnya telah rusak. Disinilah dahulu ada orang-orang hidup dan tinggal. Satu sama lain menganggap sebagai teman atau lawan. Namun, tulang-tulang mereka kini sama sekali tak tersisa. Bagaimana mungkin penghuni puing-puing ini kembali berkumpul dan hadir sebagai manusia-manusia yang hidup? Usai menghabiskan sekerat roti dan minum, ia pun berbaring. Tak terasa, Nabi Uzair tertidur lelap. Sehari, sepekan, sebulan, setahun, dirinya masih saja tidur. Sepuluh tahun, dua puluh tahun, jiwasang Nabi masih hanyut dalam tidurnya. Sementara itu, jasadnya telah hancur lebur termakan waktu. Akhirnya, genap sudah seratus tahun berlalu. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Nabi-Nya itu hidup kembali. Kun faya kun. Jadi, maka jadilah. Nabi Uzair kembali hidup. Lelaki seleh itu pun bangun dari tidur panjangnya. Allah mengutus satu malaikat kepadanya. Berapa lama engkau tertidur, kata malaikat itu. Mungkin sehari atau setengah hari saja, jawabnya mencoba tenang. Tidak. Sungguh, engkau berada di sini selama seratus tahun. Allah membuatmu tertidur, mematikanmu, lalu menghidupkanmu kembali. Itu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu, ketika engkau merasa heran akan kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati, papar sang malaikat. Uzair terkejut. Dilihatnya keadaan sekeliling. Semua bekalnya, dengan kehendak Allah, semuanya masih utuh, tak berubah sama sekali. Hanya saja, keledainya telah menjadi tulang belulang. Ia pun berdoa kepada Allah. Atas kuasanya Allah, keledai itu lalu bangkit kembali. Sungguh, Allah maha kuasa atas segala galanya, seru Uzair seraya bersujud. Sambil menunggangi hewan itu, ia pun kembali ke kampung halaman yang telah sangat lama ditinggalkannya. Sesampainya di sana, nabi tersebut berhenti di sebuah rumah yang setengah hancur. Diperkirakannya, disitulah posisi rumahnya seabad silam. Mengetuk pintu, Uzair mendapati seorang wanita tua nan buta. Apakah ini rumah Uzair? Tanyanya kepada si perempuan. Begitu mendengar nama Uzair disebut, sontak saja nenek ini menangis. Setelah tenang, perempuan tersebut menuturkan dirinya kini berusia 120 tahun. Meskipun sudah sangat rentah, dalam ingatannya masih terpatri sosok Uzair, yang tidak lain ialah majikannya. Ini adalah rumahnya. Namun, dia sudah menghilang puluhan tahun lalu, ujar perempuan tua yang dahulu pembantu keluarga Uzair itu. Sungguh, aku adalah Uzair. Tidakkah kau mengenaliku? Allah telah mengambilku dari dunia selama 100 tahun dan mengembalikanku lagi, timpal sang nabi. Uzair kemudian berdoa agar kedua mata mantan budaknya itu bisa melihat lagi. Allah mengabulkan permintaannya. Perempuan tua itu tidak lagi buta sehingga bisa mengenal wajah sosok di hadapannya itu. Uzair telah kembali. Uzair telah kembali, serunya. Teriakannya membuat warga sekitar berdatangan. Mereka lebih terkejut lagi setelah mengetahui, ada seorang lelaki yang mengaku diri sebagai nabi Uzair. Maka digelarlah pertemuan terbuka. Para ulama dan kerabat Uzair turut hadir, termasuk seorang putranya yang kini berusia 118 tahun. Saya masih ingat bahwa bapak saya mempunyai tanda di punggungnya. Cobalah periksa tanda itu. Kalau ada, benarlah dia Uzair, kata kakek itu. Ternyata, tanda itu ada pada punggung Uzair. Sebagian masyarakat mulai percaya. Namun, seorang ulama Yahudi berkata, Kami mendengar dari ayah-ayah dan kakek-kakek kami, Uzair adalah seorang nabi yang mampu menghafal Taurat. Sungguh, Taurat telah hilang dari kita sejak penyerbuan Raja Nebuchadnezzar atas Bani Israel. Kira-kira seratus tahun lalu, mereka membakar seluruh Taurat, membunuh ulama-ulama, termasuk para pembaca kitab suci. Seandainya engkau menghafal Taurat, niscaya kami akan percaya bahwa engkau adalah Uzair, sambungnya. Maka, Uzair langsung membaca keseluruhan isi Taurat yang sudah dihafalnya dengan fasih dan lancar. Tak salah sedikitpun. Mendengarnya, barulah semua orang percaya. Bani Israel gembira, nabi Uzair kembali berada di tengah mereka. Kisah ini juga disinggung dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 259. Sayangnya, sebagian Bani Israel yang lemah iman cenderung ekstrim dalam mencerna cerita tentang nabi tersebut. Bahkan, mereka dengan sangat lancang menyebut Uzair sebagai, anak Allah. Itulah yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kesesatan. Itulah kisah dari nabi Uzair yang tertidur selama seratus tahun. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!